Saudara-saudara, jadi tema kita hari ini adalah pasangan yang saling menajamkan. Pertama-tama, kita akan melihat bahwa kita manusia memang diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Jadi kalau kita melihat kejadian 2 ayat 18, Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pertama, Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ketika kita mendengar perkataan tidak baik, harusnya kita kaget. Karena apa? Karena kejadian satu kita dikatakan bahwa penciptaan itu sangat baik. Saudara-saudara, bahkan kalau kita menghitung kata baik itu muncul 7 kali. Dan baik yang ke-7 itu bahkan dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, kenapa mendadak Tuhan mengatakan tidak baik? Padahal kita tahu di dalam kejadian 2 itu manusia belum jatuh dalam dosa. Nah, rupanya apa yang Tuhan berikan secara singkat di dalam kejadian 1 mengenai penciptaan manusia, karena kejadian 1 berfokus kepada penciptaan keseluruhan. Jadi manusia adalah salah satu yang dikatakan dan dikatakan secara singkat. Maka penciptaan manusia itu sekarang difokuskan. Dan ketika kita menjumpai ayat 18 ini, ini rupanya baru menciptakan Adam tapi belum menciptakan. Rupanya mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri, itu adalah karena perempuan belum cipta. Berbeda dengan kejadian satu ya. Dan perempuan itu sudah dicipta Tuhan. Karena itu kita melihat berarti, ayat ini menunjukkan kalau tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, menunjukkan bahwa dari awal sekali Tuhan itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita itu tidak hidup sendiri. Atau tidak bisa hidup sendiri. Karena itu kalau kita melihat ada bagian keluarga atau teman kita yang withdraw, yang tidak mau bertemu dengan orang lain, itu biasanya dia sakit. Mungkin dia depresi. Nah, jadi dalam hal ini kita harus mengerti betapa memang kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa kebutuhan utama manusia adalah relasi. Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan tidak mengherankan, hukum utama Tuhan adalah tentang mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, itu adalah hal yang paling penting yang perlu kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena itu sebenarnya ya, saudara-saudara, kalau kita itu tumbuh besar dengan merasa tidak dikasihi, tidak dikasih orang tua kita misalnya, ini menimbulkan banyak masalah di dalam relasi kita. Menimbulkan banyak masalah di dalam diri kita sendiri. Karena itu memang sebenarnya kebutuhan utama manusia adalah relasi. Nah, next kita melihat. Di antara ternyata, di antara semua relasi antar manusia, Tuhan mengatakan bahwa relasi suami-istri merupakan relasi yang paling intim, dan paling penting karena apa? Karena merupakan landasan keluarga. Saudara, para ahli setuju ya, bahwa sebuah keluarga itu disebut fungsional atau dysfunctional, bukan karena relasi orang tua anak, tetapi terutama karena relasi suami-istri. Jadi biasanya kalau suami-istri tidak berrelasi dengan baik, bisa karena ada terjadinya perceraian, atau bahkan tanpa harus adanya perceraian, tetapi suami-istri selalu bertengkar dengan luar biasa, maka anak-anak tumbuh dengan sangat tidak secure, dan anak-anak tumbuh dengan tidak baik, dan biasanya kemudian itu disebut sebagai dysfunctional family. Jadi anak-anak yang besar di dalam keluarga tersebut mempunyai banyak masalah secara psikologi. Karena itu kenapa Alkitab menggambarkan bahwa relasi suami-istri merupakan relasi yang paling intim. Karena itu tidak mengherankan relasi suami-istri juga adalah yang paling sering Tuhan pakai untuk menggambarkan relasinya dengan umatnya. Tuhan sebagai suami, Israel sebagai istri, dan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, dan gereja sebagai mempelai wanita. Nah, next kita melihat pernikahan yang Tuhan kehedaki. Kembali di ayat 18 tadi, dikatakan, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti istri diberikan sebagai penolong untuk dapat melaksanakan perintah Tuhan. Nah, melaksanakan perintah apa? Coba kalau kita ingat apa yang Tuhan berikan di dalam kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia disuruh beranak cucu, bertambah banyak memenuhi bumi. Nah, si Adam bisa tidak beranak cucu sendiri. Tidak bisa, dia butuh seorang penolong. Nah, khusus untuk ibu-ibu ya, penolong itu adalah kata yang sangat positif ya. Jadi, walaupun betul, saya percaya bahwa Alkitab menjadikan sebagai suami sebagai kepala keluarga, ya karena itu kita bisa melihat di dalam kejadian 2 ini, juga adalah Adam yang memberi nama perempuan kepada istrinya dan nanti memberi nama Hawa kepada istrinya, sedangkan memberi nama itu menunjukkan kuasa. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan peran yang penting. Penolong adalah kata yang sangat baik, kata yang sering sekali dipakai sebagai Tuhan, sebagai penolong. Dan seorang penolong tentu saja harus punya kualitas yang baik, baru dia kemudian bisa menjadi penolong. Nah, istri adalah penolong supaya bisa bersama-sama dengan suami melaksanakan perintah Tuhan, beranak cucu, dan berkuasa atas alam ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang tujuan pernikahan, sering sekali kita berpikir bahwa tujuan pernikahan adalah supaya aku menjadi bahagia, misalnya. Tetapi sebenarnya, kita tentu saja harus melihat bahwa tujuan pernikahan harus sejalan dong dengan tujuan hidup kita. Karena apa? Karena kalau kita menikah misalnya umur 20-an, umur 30-an, dan kita hidup sampai umur 70-an misalnya, maka mayoritas kehidupan kita adalah kehidupan di dalam pernikahan. Dan ini menunjukkan bahwa kalau tujuan pernikahan kita berbeda dengan tujuan hidup kita, ya tidak mungkin tujuan hidup kita akan tercapai. Karena itu kita harus melihat bahwa tujuan pernikahan kita harus sejalan dengan tujuan hidup kita. Dan apa yang menjadi tujuan hidup kita? Ya, surat karekisem dalam Westminster Confession of Faith, misalnya question number one, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Jadi tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Dan ini berarti bahwa tujuan pernikahan kita harusnya sama, yaitu memuliakan Tuhan. Karena itu kenapa tadi kita melihat bahwa istri sebagai penolong untuk dapat melaksanakan perintah Tuhan. Jadi ketika kita, misalnya ada saudara-saudara yang belum menikah, di dalam mencari pasangan, jadi jangan berpikir bahwa nanti dia dapat membahagiakan aku. Saudara-saudara bayangkan ya, menaruh kebahagiaan kita kepada seseorang yang lemah, kita tahu yang lemah dan banyak kesulitannya dan banyak dosanya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin kan, bahwa kebahagiaan kita kita gantungkan kepada satu orang itu. Karena itu kita harus mengerti bahwa tujuan pernikahan kita, itu tadi adalah untuk memuliakan Tuhan, karena itu di dalam mencari pasangan, ayo pikirkan apakah calonku ini nanti bisa membawa aku untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk nanti bersama-sama sehati menjalankan apa yang Tuhan mau kami jalankan. Nah tentu saja bagi pasangan yang sudah menikah, itu sudah tidak usah dipikirkan, karena kita sekarang sudah punya pasangan. Tetapi biarlah kita kemudian mulai memikirkan sebenarnya, bagaimana sebagai pasangan kita kemudian bisa melakukan tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Nah, ayat yang sangat penting, next ya kita melihat di dalam pernikahan yang Tuhan kendaki, adalah ayat yang sangat terkenal, Kejadian 2, ayat 24, saya bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara, ini adalah ayat yang terdiri dari tiga kata kerja, dan tiga kata kerja ini menunjukkan tiga hal yang sangat penting. Pertama-tama, kata meninggalkan. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Berarti apa? Berarti relasi orang tua anak harus berubah ketika anak menikah. Dan ini menunjukkan bahwa relasi suami-istri adalah merupakan relasi yang lebih penting daripada relasi orang tua anak. Orang dunia sering sekali menganggap bahwa relasi orang tua anak lebih penting, karena ada ikatan darah. Relasi suami-istri, apalagi di zaman sekarang di mana perceraian begitu mudah terjadi, dianggap bukan merupakan relasi yang paling penting. Tapi tidak demikian dengan Alkitab. Alkitab menganggap relasi ini. Itu kita harus melihat bahwa pasangan kita haruslah orang yang paling dekat dengan kita. Bukan lagi orang tua kita, tapi pasangan kita. Jadi kita harus memprioritaskan relasi dengan pasangan. Bahkan nanti setelah punya anak, orang sering sekali pasangan setelah punya anak kan sibuk dengan anak, dan hanya memikirkan anak, akhirnya menduakan atau menomortigakan relasi dengan pasangan. Tapi Tuhan mengatakan tidak boleh. Bagaimanapun juga relasi suami-istri harusnya menjadi prioritas. Karena itu, jadi saudara-saudara kalau misalnya saudara terutama mungkin pasangan yang muda, yang baru punya anak, dan kemudian mulai menelantarkan pasangan karena kesibukan memperhatikan anak, maka kita harus hati-hati bahwa itu tidak seharusnya terjadi. Di mana kita melihat relasi suami-istri adalah relasi yang prioritaskan. Itu ada pernyataan bahwa ini adalah satu-satunya relasi yang permanen sampai maut memisahkan. Memang tidak sampai selama-lamanya, saudara ya. Karena di langit baru dan bumi baru tidak ada lagi yang namanya relasi suami-istri. Tetapi setidak-tidaknya sampai maut memisahkan, sedangkan relasi orang tua-anak berubah ketika anak menikah. Karena itu kita melihat ini adalah relasi yang paling penting dari semua relasi antar manusia. Tentu saja relasi kita dengan Tuhan itu yang nomor satu. Tapi dari semua relasi antar manusia, ini adalah relasi yang paling penting. Nah kemudian kata kerja yang kedua, dan bersatu dengan istrinya. Nah kata LAI tidak menerjemahkan secara harafiah. Secara harafiah, misalnya bahasa Inggris adalah he, yaitu si suami, he shall cling to his wife atau he shall cleave to his wife. Si suami memegang erat istrinya. Dan ini menunjukkan nuansa melindungi. Suami adalah kepala keluarga, seharusnya dia melindungi istrinya. Kesalahan manusia dalam kejatuhan adalah Adam tidak melindungi tawa. Adam membiarkan istrinya ditipu oleh Inggris ya, dan akhirnya memakan buah tersebut. Karena itu kita melihat seharusnya suami kemudian melindungi istri. Dan kata kerja yang ketiga adalah menjadi satu proses menuju keintiman. Keduanya disatukan bukan otomatis sudah menjadi satu. Menjadi satu itu adalah suatu proses di mana seharusnya suami istri semakin lama, semakin menjadi satu. Menjadi satu bukan hanya di dalam urusan secara fisik ya, tetapi dalam kesemuanya. Mungkin yang sering sekali kita katakan adalah satu hati. Satu hati menjalankan apa? Menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Satu hati untuk menjalankan pernikahan yang memuliakan Tuhan misalnya. Dan seharusnya memang ketika suami istri sehati, maka kita menjadi semakin lama, semakin intim. Dan itu tidak mengherankan ya, sering sekali suami istri yang akur mereka tambah lama, kelihatan semakin mirip. Karena apa? Karena ketika kita saling mengasihi, maka kita pasti ya, kita itu akan mempengaruhi suami dan suami, misalnya istri mempengaruhi suami dan suami pasti mempengaruhi istri. Di dalam hal yang sepeli saja, misalnya kecukaannya, makanan kesukaannya, dan sebagainya. Sehingga kita melihat ini adalah pernikahan yang begitu indah yang Tuhan inginkan. Tapi next, sayangnya manusia jatuh dalam dosa. Dan ternyata karena relasi adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, maka tidak heran jika Tuhan memberikan hukuman dalam relasi termasuk relasi suami istri. Dan hari ini kita akan memfokuskan kepada hukuman yang Tuhan berikan, terutama memang di dalam relasi keluarga. Sehingga perempuan yang diberikan sebagai penolong saudara-saudara di dalam relasi dengan suami, ini sekarang diberi hukuman sehingga relasi dalam keluarga menjadi sulit. Dan di mana ayat itu? Mari kita lihat kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16, perhatikan dikatakan firmannya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan dirahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara-saudara pertama dikatakan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Di dalam konsep Yahudi, Ibrani ini mencakupi melahirkan dan membesarkan anak menjadi menyakitkan, menjadi sulit. Saya yakin bahwa mempunyai anak itu adalah suatu hal yang sangat membahagiakan, dan pasti orang tua terutama ibu mendapatkan banyak sekali sutacita di dalam membesarkan anak-anaknya, tetapi tetap juga penuh dengan duka cita, penuh dengan kesulitan. Kalaupun anak kita itu adalah malaikat seperti malaikat ya, ketika anak kita sakit juga pasti kita lebih sakit lagi rasanya. Apalagi kita tahu bahwa tidak ada anak yang seperti malaikat, karena itu sering sekali sebenarnya anak itu mendukakan hati ibunya, dengan ketidakperduliannya, dengan mungkin kebebalannya, kenakalannya. Karena itu di dalam legenda Indonesia pun ada cerita tentang maling kundang misalnya, yang akhirnya saking ibunya tidak tahan sampai mengutuk anak itu menjadi batu. Nah, tetapi sekarang yang akan kita fokuskan adalah relasi dengan suami, karena itu di akhir ayat 16 dikatakan, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, saudara-saudara, apa yang diterjemahkan sebagai birahi itu kurang tepat, harusnya mungkin diterjemahkan sebagai hasrat. Karena itu kalau saudara membaca Alkitab Bahasa Inggris, yang dipakai adalah desire. Your desire shall be upon your husband, and he will rule over you. Nah, kata yang diterjemahkan desire ini, di dalam keseluruhan perjanjian lama muncul hanya tiga kali. Dua kali di kitab kejadian, satu kali di kitab hidung agung. Nah, di kitab hidung agung mungkin memang lebih ke arah seksual desire. Beda antara desire dengan seksual desire, birahi ya, hasrat dengan birahi, hasrat itu lebih umum, birahi adalah salah satu jenis hasrat. Karena itu kenapa birahi Inggrisnya disebut seksual desire, jadi satu bagian dari desire. Nah, di kitab hidung agung mungkin nuansanya memang lebih ke arah seksual desire, tetapi di dalam kitab kejadian itu sendiri, ini muncul di dalam kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7 di mana Tuhan berkata kepada kain, apakah engkau tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ia sangat menggoda engkau, harafianya adalah its desire is upon you, kata yang sama. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara bisa lihat nggak, ini adalah dua kalimat yang sangat mirip. Engkau akan desire, engkau akan berhasrat kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Sedangkan kejadian 4 ayat 7, ia yaitu dosa sangat menggoda engkau, berhasrat terhadap engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sehingga memakai apa yang ada di dalam kejadian 4 ayat 7, kita bisa melihat yang dimaksudkan dengan desire itu apa. Dosa desire apa? Dosa berhasrat apa? Tentu saja berhasrat untuk menguasai. Karena itu berdasarkan ini, bahwa desire yang dimaksud adalah desire untuk menguasai, ketika kita balik lagi kepada kejadian 3 ayat 16 tadi, engkau berhasrat berarti berhasrat menguasai suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Jadi istri sekarang bukannya mau menjadi penolong seperti yang Tuhan inginkan pada awalnya, tetapi dalam hukumannya istri sekarang mau berkuasa atas suami. Walaupun Tuhan kemudian mengatakan suami akan berkuasa atasmu. Nah suami berkuasa atas istri, tentu saja itu adalah apa yang Tuhan inginkan. Ketika ini merupakan hukuman, berarti yang dimaksudkan di sini sekarang suami akan berkuasa secara tidak baik, secara kasar misalnya. Dan kita bisa melihat beribu-ribu tahun, betapa kita melihat bahwa terutama di dunia kuno, betapa perempuan itu begitu ditindas oleh laki-laki. Dunia Alkitab itu seperti itu. Bahkan kita bisa melihat bahwa pada zaman Tuhan Yesus, bahkan pada zaman Tuhan Yesus, perempuan itu tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Jadi benar-benar perempuan itu direndahkan, dan itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa terjadi, kayaknya memang terjadi pertempuran, the battle of the sexes, jadi pertempuran antar-gender. Karena sekarang kita melihat beribu-ribu tahun, kemudian perempuan ditindas, tapi sekarang sudah mungkin banyak perubahan, dan sekarang malahan yang terjadi adalah, walaupun itu juga dari zaman kuno, istri berusaha untuk berkuasa atas suami, walaupun mungkin realitanya sekarang ini, yang mungkin kita paling bisa melihat banyak hal tersebut. Karena itu kita sekali lagi melihat, istri sekarang bukannya mau menjadi penolong, tetapi mau berkuasa atas suami. Nah kemudian kita melihat teks, next ada lagi masalah, yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan. Saudara para ahli sekarang mengatakan bahwa laki-laki adalah target atau achievement oriented, sedangkan perempuan relational oriented. Jadi kita laki-laki dan perempuan, sebenarnya Tuhan memang ciptakan dengan natur yang berbeda. Nah menarik bahwa, tentu saja saya yakin, Tuhan dengan sengaja memberikan hukuman yang sesuai dengan natur kita. Perempuan adalah relational oriented, tadi kita melihat bahwa hukuman Tuhan kepada perempuan adalah di dalam relasi, dan relasi yang paling penting. Relasi dengan anak, relasi dengan suami. Ya sedangkan laki-laki yang target achievementnya, kalau kita membaca misalnya kejadian 3 ayat 17 sampai 19, maka hukuman Tuhan adalah sekarang, laki-laki sudah mencapai target. Ketika dia bercocok tanam, yang keluar adalah onak duri. Sehingga dia menjadi sulit di dalam mencari nafkah misalnya, di dalam berkuasa, menaklukkan alam. Kan itu menarik bahwa misalnya kejadian 1 ayat 28, Tuhan berfirman beranak cuculah dan bertambah banyak, itu menjadi sulit bagi perempuan. Kemudian taklukkanlah itu berkuasalah, itu kemudian menjadi sulit bagi laki-laki. Bayangkan, melakukan mandat budaya saja, sudah menjadi sesuatu yang begitu sulit bagi laki-laki dan perempuan. Nah, dengan demikian, karena kita melihat laki-laki dan perempuan mempunyai natur yang berbeda, orientasi yang berbeda, maka kita melihat bahwa laki-laki melihat diri berhasil jika ia sukses dalam apa yang dilakukan. Sedangkan perempuan melihat diri berhasil jika dia berhasil dalam relasinya. Nah, suatu waktu ada sebuah buku yang menceritakan bahwa ada seseorang melakukan interview, dia menginterview orang-orang sukses, baik laki-laki dan perempuan yang sukses di dalam kariernya. Jadi, dia menginterview bukan perempuan-perempuan yang tidak berkarier, tetapi yang berkarier dan bahkan sukses di dalam karier, dan dia kemudian menemukan ada kemiripan antara para perempuan, maksudnya perempuan dengan perempuan, dengan laki-laki dengan laki-laki, dan perbedaan di antara kedua kelompok tersebut, yaitu apa? Ketika dia berbicara dengan laki-laki yang sukses itu, mereka memang menceritakan achievement-achievement mereka, apa yang menjadi kesuksesan mereka, apa yang sudah mereka capai, dan sebagainya. Tetapi ketika dia berbicara kepada perempuan-perempuan yang kariernya sukses-sukses ini, ternyata para perempuan itu lebih tidak membicarakan kariernya, mereka lebih membicarakan tentang relasi mereka. Relasi mereka dengan pasangan mereka, relasi dengan anak-anak mereka, dan ini menunjukkan memang laki-laki dan perempuan mempunyai orientasi yang berbeda. Dan karena itu kita melihat, kalau seorang perempuan mempunyai suami yang mengasih dia, kalaupun dia tidak punya karier, dia adalah ibu rumah tangga, tetapi kalau dia mempunyai suami yang mengasih dia, anak-anak yang juga mempunyai relasi yang baik dengan dia, dia merasa bahagia, dan dia merasa dia berhasil. Tapi laki-laki, kalaupun mempunyai istri yang mengasih dan mendukung dia, anak-anak yang baik, tapi kalau dia merasa kariernya tidak sukses, dia tidak bahagia. Dan dia merasa dia bukan orang yang berhasil. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, karena apa? Karena perbedaan ini juga tentu saja kemudian sering sekali menimbulkan kesalahpahaman dan kesulitan di dalam pernikahan. Nah kita kemudian melihat anekdot tentang pernikahan. Saudara-saudara, karena Tuhan sudah memberikan hukuman kepada perempuan di dalam relasi, dan termasuk relasi suami-istri, dan tadi ingat ya, sekarang istri maunya berkuasa atas suami, jadi ternyata perbutan kekuasaan itu tidak hanya terjadi di DPR-MPR, atau di dalam pilkada, tetapi di dalam setiap rumah tangga. Itu banyak sekali anekdot tentang pernikahan yang menunjukkan hal itu. Misalnya, yang paling saya suka adalah yang pertama, suami adalah kepala, tetapi istri adalah leher yang menggerakkannya. Jadi si suami kan namanya leher, leher akan menggerakkan kepala, leher kemana? Kepala akan kemana. Jadi saya rasa ini adalah sebenarnya mungkin apa yang diidamkan oleh seorang istri, bahwa suami akan melakukan apa yang dia inginkan, tapi suami berpikir dia yang mungkin memutuskan, seperti itu. Jadi suami adalah kepala, tapi istri adalah leher yang menggerakkannya. Kemudian di berikutnya, marriage is like a bath, not so hot after you have been it for a while. Jadi kan kita sering sekali berpikir bahwa pernikahan itu hot terus, waduh ya, mereka yang belum menikah melihat-melihat pasangan yang menikah, waduh kayaknya pernikahan itu begitu hot ya, begitu indah. Tetapi kita tahu, seperti kalau kita mandi tadinya ya, kita dibatap tadinya air yang hangat itu, tapi setelah sekian waktu, air itu sudah tidak terasa lagi hangatnya, sehingga dikatakan pernikahan itu seperti itu. Kemudian marriage is like a violin, seperti sebuah biola, ketika musiknya berhenti, ternyata stringnya itu masih tersambung. Sehingga mau mengatakan musiknya berhenti, tapi keduanya masih bersatu. Kemudian, ini yang sering sekali digambarkan ya, orang sering sekali melihat perempuan itu selalu menunjukkan kesalahan suami. Kan itu, Jadi seorang laki-laki bisa saja, dia sebenarnya adalah seorang bodoh dan tidak mengetahui, tapi tidak demikian kalau dia sudah menikah. Artinya, si istri pasti memberitahu dia. Jadi, kita melihat ini tentu saja menunjukkan betapa banyak sekali masalah di dalam pernikahan. Kemudian, next. Kita melihat, Nah, a husband is someone who stands by you in trouble. Jadi, seorang suami adalah seorang yang mendampingi kamu di dalam kesulitan, yang sebenarnya kesulitan itu tidak akan kamu alami kalau kamu tidak menikahi dia. Jadi, ya, rada-rada konyol gitu ya. Suami mendampingi kamu menghadapi kesulitan yang sebenarnya ditimbulkan gara-gara menikah dengan dia. Kemudian, marriage is the most expensive way of discovering your fault. Pernikahan itu adalah cara yang paling mahal menemukan kesalahan-kesalahanmu. Dan ini, kenapa bisa ada pernyataan seperti itu? Karena di dalam pernikahan ternyata kita itu paling suka ya, menyatakan kelemahan dari pasangan kita. Menarik ya, saudara-saudara, bahwa kenyataannya kita itu lebih sopan kepada orang lain daripada kepada orang-orang dekat kita, daripada kepada pasangan kita. Kita itu kalau mau menegur orang lain itu mungkin kita berpikir bagaimana caranya memakai kata-kata yang diplomatis, yang tidak menyakiti, tapi tidak demikian dengan ketika kita mau menegur pasangan kita. Dan biasanya semua kesalahan, boleh dikatakan semua kesalahan pasangan kita itu kita nyatakan. Karena itu kenapa dikatakan bahwa pernikahan itu adalah cara yang paling mahal untuk menemukan kesalahan kamu. Kemudian pernikahan yang terbaik adalah antara suami yang pulih dan istri yang buta. Artinya apa? Kenapa bisa ada pernyataan seperti itu? Itu berarti istri memang sering sekali sebenarnya, mengomeli suami ya, dan kita tahu ya karena itu di dalam amsal juga dikatakan ya bahwa sebenarnya istri yang cerewet itu seperti tiris, yang tidak henti-hentinya. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa istri itu sering sekali memang apa yang dikatakan istri bukan berarti merupakan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kasar misalnya ya, tetapi karena begitu seringnya dan itu sering menjengkelkan. Karena itu kenapa biasanya dikatakan pernikahan yang paling baik itu adalah kalau suaminya itu pulih dan istri buta. Dan itu menunjukkan istri, terutama memang yang sering mengomentari atau menyatakan kesalahan kelihatannya adalah istri terhadap suami. Karena itu kenapa pernikahan yang baik adalah kalau istri yang buta yang tidak melihat kesalahan-kesalahan dari suami. Kemudian kita melihat sesuatu kebenaran yang sangat betul ya. Perempuan menikahi laki-laki berharap bahwa mereka akan berubah. Sering ya kita mendengar teman, misalnya ketika ada pasangan dan kita melihat bahwa laki-lakinya mungkin ada hal-hal yang kurang bertanggung jawab atau akan menjadi kesulitan dan ketika kita kemudian mengatakan kepada dia eh kayaknya dia kurang bertanggung jawab loh atau kalian itu tidak cocok dalam karakter. Oh nggak apa-apa, nanti kalau menikah dia akan berubah. Perempuan sering berpikir begitu ya bahwa nanti laki-laki akan berubah ketika mereka sudah menikah sedangkan laki-laki menikahi perempuan berharap mereka tidak berubah. Berharap mereka masih seperti pacar mereka dulu yang begitu sweet ya, yang manis, yang tidak neging, tidak apa, cerewet terhadap mereka begitu kan. Dan karena itu kenapa kedua-duanya pastinya akan kecewa, kata Albert Einstein. Kemudian Abraham Lincoln mengatakan pernikahan itu bukan surga tetapi juga meraka, tetapi adalah api penyucian ya. Kita tahu ada konsep purgatory di dalam katolik ya. Dan tentu saja ini sekali lagi juga menunjukkan betapa pernikahan itu adalah pernikahan yang sulit. Nah, next kita melihat ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat menarik ya. Dan waktu itu saya mendapatkan dari seorang laki-laki yang sebenarnya mengatakan ya. Dikatakan kalau kamu salah dan kamu mengakui kamu salah, kamu orang jujur. Kalau kamu tidak yakin kamu benar atau salah dan kamu mengakui kamu salah, kamu adalah orang berhikmat. Nah, sekarang yang terakhir, kalau kamu tahu sebenarnya kamu tidak salah, kamu benar, tetapi kamu mengakui kamu salah, kamu adalah suami. Dan memang kalau kita melihat ya, laki-laki itu sebenarnya lebih tidak mau bertengkar biasanya dengan istri. Karena itu, kalaupun dia yang salah, akhirnya sering sekali dia yang minta maaf supaya relasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini tentu saja menunjukkan betapa bukan, apa yang saya tunjukkan di sini, kenapa bisa ada anekdot-anekdot itu, banyak dari anekdot-anekdot itu menunjukkan, bukan, bahwa memang perempuan itu mau mencoba menguasai suami. Dan itu adalah sesuatu yang memang sudah Tuhan berikan sebagai hukuman ya, karena itu kenapa kita bisa melihat ada anekdot-anekdot tersebut. Nah, next kita melihat kesulitan dalam pernikahan. Saudara, kita pada dasarnya self-centered ya, kita adalah orang-orang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, berkomitmen terutama pada diri sendiri, dan bukan pada pernikahan. Jadi kita sering sekali lebih memikirkan aku-aku-aku ya, bahwa apa yang kamu lakukan merugikan aku, tidak menyenangkan aku, dan tidak memikirkan kita itu sekarang menjadi satu. Padahal Tuhan mengatakan kita sekarang menjadi satu. Karena itu kita melihat bahwa kita pada dasarnya self-centered, berkomitmen terutama pada diri sendiri dan bukan pada pernikahan, terutama ketika kita terluka. Padahal kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan luka. Setiap kita itu membawa banyak sekali luka, sebenarnya ya luka diri kita dari keluarga kita, dari relasi-relasi yang pernah kita jalani, dan kita membawa itu ke dalam pernikahan. Dan kita, apalagi kalau perkataan pasangan kita itu sudah melukai kita, maka yang terjadi adalah kita terus hanya memikirkan tentang diri sendiri, dan ini tentu saja menimbulkan kesulitan dalam pernikahan. Tetapi juga yang sangat penting adalah pasangan memandang ringan potensial perbedaan dan kesulitan yang akan dihadapi dalam pernikahan. Coba, saudara pasti pernah punya teman yang sebenarnya saudara sudah bisa memprediksi pernikahan mereka bakal sulit. Dan saudara mencoba memberitahu teman kamu, bahwa ayolah sebelum menikah, pasti mendingan bicarakan, pasti banyak hal yang perlu dibicarakan kan, dibicarakan tapi biasanya jawabannya, oh enggak, enggak apa-apa, kamu mah terlalu khawatir, no problem. Jadi, menganggap bahwa tidak ada memandang ringan potensi yang bisa terjadi, perbedaan-perbedaan yang bisa terjadi, dan kesulitannya akan dihadapi. Kan itu sebenarnya di dalam hidung agung, ada satu bagian yang menunjukkan betapa seharusnya sebelum menikah, pasangan itu harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Karena itu saya bacakan, misalnya, apa yang ada di dalam hidung agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah, itu rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi digambarkan ketika mereka memasuki relasi yang lebih serius, kayaknya si perempuan itu menjadi khawatir, dan dia digambarkan menyembunyikan dirinya, dan ketika sang kekasih menyuruh dia untuk menunjukkan wajahnya, dia mengatakan tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil. Yang dimaksudkan rubah-rubah kecil itu apa? Persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Tidak harus merupakan persoalan besar, ini adalah persoalan kecil, tapi yang akan merusak kebun anggur kami. Kalau persoalan itu tidak diselesaikan, relasi suami-istri itu bisa rusak. Kan itu saudara-saudara, berpacaran waktu-berpacaran adalah waktu yang paling baik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dua orang dari latar belakang yang begitu berbeda, dengan sistem keluarga yang begitu berbeda, apalagi kalau budaya juga berbeda, masing-masing dengan luka-lukanya, dan sekarang harus hidup bersama. Pasti banyak persoalan yang harus dihadapi. Dan ternyata banyak pasangan memandang ringan, potensial perbedaan dan kesulitan yang akan dihadapi dalam pernikahan. Next. Dan kemudian kita bisa melihat juga, pernikahan sering dimulai dengan penilaian yang salah tentang pasangan. Karena apa? Karena kita belum menunjukkan warna asli pada waktu pacaran. Pada waktu pacaran kayaknya kita itu begitu manisnya, kita tidak banyak komplain. Ya mungkin saja karena namanya juga sedang berpacaran, hati berbunga-bunga, sedang jatuh cinta, dan sebagainya. Melihat segala sesuatu itu begitu indah, dan karena itu kita tidak banyak komplain. Tetapi juga ketika melihat sebenarnya ada hal-hal yang tidak kita sukai dalam pasangan kita, kita itu biasanya tidak berani mengutarakan. Dan itu bisa sebenarnya menjadi bibit-bibit yang berbahaya. Kita memendam dan itu bisa menjadi sakit hati, tetapi masalahnya juga kita belum menunjukkan warna asli kita pada waktu berpacaran. Kita belum menunjukkan kalau marah seperti apa, kita belum menunjukkan betapa mudahnya kita tersinggung, dan sebagainya. Dan kita juga tidak tahu tentang pasangan kita. Nah, kemudian tadi kita sudah mengatakan ya, perempuan itu relational-oriented, dan laki-laki itu target-oriented, tapi pada waktu berpacaran, laki-laki terlihat relational-oriented. Betul nggak ya? Waktu berpacaran, pastikan sehari nggak tahu telepon berapa kali, kemudian kalau bukan pandemi ya, pasti, oh kamu mau beli apa? Aku beli in, pergi kerja, pulang kerja, diantar jemput, walaupun untuk itu dia harus jauh-jauh pagi-pagi datang, dan sebagainya, kok kelihatannya begitu penuh perhatian. Tapi saudara sebenarnya bukan karena dia relational-oriented, tapi pada waktu itu kita adalah targetnya. Jadi sebenarnya laki-laki tetap target-oriented. Karena pada waktu itu kamu adalah targetnya, dan dia tahu kalau dia tidak menjadi relational-oriented, atau tidak memperhatikan, tidak bakalan dapat kamu, karena itu dia kemudian menjadi kelihatannya relational-oriented. Dan sesudah dapat, next target. Targetnya sekarang adalah karier, misalnya. Kan itu jangan heran kalau suami setelah menikah, tidak mungkin seperhartian dulu. Bukan karena dia berubah sebenarnya, tetapi karena kita tidak mengerti kalau dia adalah target-oriented, dan waktu itu kita adalah targetnya. Nah, kemudian slide terakhir untuk sesi yang pertama ini, pernikahan sering dimulai dengan harapan yang tidak realistis. Tadi Albert Einstein juga mengatakan, terutama perempuan berpikir pasangannya akan berubah. Pasanganku akan berubah tentu saja dalam arti lebih baik jika sudah menikah. Padahal ya, saudara, kita mengubah diri kita saja mungkin butuh waktu, tidak tahu berapa tahun, atau belasan tahun. Bagaimana mungkin kita itu bisa mengubah orang lain. Karena itu kita tidak boleh mempunyai harapan yang tidak realistis tersebut. Kita kalau misalnya kita belum menikah, kita harus memikirkan, bisa enggak aku hidup dengan dia seumur hidup dengan kelemahan seperti itu yang mengganggu aku? Bisa enggak aku menerimanya seumur hidup? Jangan berpikir bahwa pasangan kita itu akan berubah ketika kita menikah. Kemudian juga dikatakan rejeki dan lain-lain akan baik kalau sudah menikah. Oh, enggak masalah kalau sekarang penghasilan belum cukup. Nanti kalau sudah menikah rejeki datang sendiri. Anak nanti anak membawa rejeki dan sebagainya. Tidak taunya begitu menikah kesulitan keuangan menjadi semakin parah misalnya. Dan tadi karena banyak orang berpikir bahwa menikah untuk berbahagia, aku akan menjadi orang yang sangat berbahagia jika sudah menikah. Saudara-saudara sekali lagi, bagaimana mungkin seorang berdosa yang penuh dengan kelemahan menjadi tumpuan kebahagiaan kita? Itu adalah salah satu mitos yang paling besar. Tidak ada orang yang dapat membahagiakan kita. Bahkan diri kita sendiri sulit membahagiakan diri kita. Hanya Tuhan yang bisa memberkati dan membahagiakan kita. Ingat ya, kata berbahagialah sebenarnya di dalam konsep Ibrani adalah blessed, diberkatilah. Kita itu berbahagia ketika Tuhan memberkati. Dan kapan Tuhan memberkati? Yaitu ketika kita mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena itu tidak mengherankan kemudian pernikahan juga menjadi begitu sulit. Sampai di sini dulu kita adakan waktu untuk tanya jawab. Terima kasih, Bu Ina, untuk pembahasannya. Dan sekarang kita akan langsung saja ke pertanyaan dan jawab. Karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan saya rasa cukup menarik juga untuk dibahas. Oke, Bu Ina, ini tadi Bu Ina mengatakan bahwa di dalam pembahasannya dikatakan bahwa relationship yang terpenting adalah relationship antara pria dan wanita, dan pernikahan. Dan anak mungkin tidak sepenting suami istri. Tapi kadang-kadang juga ada saying dalam Inggris yang bilang, Anda bisa memiliki ex-son atau ex-daughter, tapi Anda bisa memiliki ex-wife atau ex-husband. Jadi menurut Bu Ina gimana? Apa benar-benar itu menunjukkan bahwa itu lebih penting relasi anak-orang tua atau suami istri? Penekannya di mana? Menjadi pendangan dunia. Dan itu adalah cara dunia mengatakan relasi orang tua anak lebih penting dari relasi suami istri. Karena itu kan kenapa you don't have ex-son or daughter yang bisa ada ex-wife atau husband. Jadi memang dunia menganggap relasi orang tua anak lebih penting. Jangan heran dong, kalau dunia tidak setuju dengan firman Tuhan. Sedangkan dengan tadi kita mengatakan, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, itu adalah cara Tuhan mengatakan bahwa relasi suami istri lebih penting dari relasi orang tua anak. Dan memang setelah kita menikah, pasangan kita harus menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Tidak boleh menjadi orang tua. Walaupun bukan berarti kita kemudian menjauhi orang tua. Tidak. Tetapi kedekatan kita dengan pasangan kita harus sedemikian rupa, bahkan melampaui kedekatan kita dengan orang tua kita, misalnya. Karena apa? Karena ini adalah landasan keluarga. Karena itu satu-satunya relasi yang dikatakan menjadi satu, cuma relasi suami istri. Tidak pernah Alkitab itu mengatakan relasi orang tua anak itu menjadi satu. Dan saudara menjadi satu meneladani alat ritunggal yang adalah satu. Apa sih yang bisa lebih intim dari alat ritunggal? Dan satu-satunya relasi manusia yang meneladani. Relasi alat ritunggal adalah relasi suami istri. Jadi jelas Alkitab menganggap bahwa relasi suami istri itu paling penting. Sekali lagi, dunia menganggap relasi orang tua anak lebih penting. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Karena itu coba perhatikan ya. Relasi suami istri pasti mempengaruhi relasi orang tua anak. Kalau relasi suami istri tidak baik, relasi orang tua anak biasanya tidak sebaik kalau relasi suami istri itu baik. Memang ketika relasi orang tua anak tidak baik, anak itu bisa begitu dekatnya dengan ibunya. Biasanya kan, karena kalau si istri sudah misalnya banyak masalah dengan suami, dia kemudian menggantungkan harapannya pada anak. Tapi itu menjadi kedekatan yang tidak sehat. Di mana nanti ketika anak menikah, anak tidak bisa meninggalkan orang tua. Itu malahan menjadi masalah. Karena itu relasi suami istri yang tidak baik pasti menimbulkan masalah di dalam relasi orang tua. Karena itu kita harus melihat bahwa relasi suami istri adalah relasi yang paling penting. Itu yang menjadi landasan keluarga. Dan itu yang Tuhan katakan. Jadi itu merupakan pandangan duniawi ya Bu Ina ya, yang mengatakan anak itu lebih penting. Karena kan sebenarnya di dalam Alkitab seharusnya tidak ada yang namanya ex-wife atau ex-husband kan? Ya, sama saja ada juga. Oke. Untuk selanjutnya, Tadi dikatakan istri itu sebagai penolong untuk sang suami itu. Tapi yang dikatakan penolong itu sampai batas di mana Bu Ina? Kalau ternyata sang suami itu dalam kehidupan seharianya memang dia suami yang tidak setia, suka bersikap kasar, bagaimana sikap sang istri yang seharusnya menjadi penolong? Kan dia bisa merasa tertekan juga sebagai penolong. Sampai mana dia harus bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Nah, karena itu memang nanti kita akan melihat betapa ya relasi itu kan memang sudah Tuhan berikan hukuman. Jadi tidak ada relasi yang mudah. Karena itu memang kita butuh pertolongan Tuhan sih untuk bisa bertahan di dalam relasi-relasi seperti itu. Nah, dalam hal itu mungkin kita perlu cari pertolongan ya. Karena sebenarnya kalau saya bilang kan misalnya ketika pasangan kita begitu kan dia juga karena mungkin ada masalah di dalam relasi dengan orang tuanya dulu dan sebagainya. Karena itu menjadikan dia tidak secure, menjadikan dia kasar dan sebagainya. Karena itu sebenarnya kan perlu ditolong. Mungkin dalam hal ini istri menjadi penolong supaya bisa bersama-sama mengatasinya, mencari kaunseling bagaimana supaya kemudian bisa menolong suami menjadi orang yang lebih baik. Justru peranannya lebih dibutuhkan ya? Iya. Ini ada pertanyaan yang tadi dikatakan kan kalau suami itu lebih ke arah target or achievement oriented kan? Kalau perempuan lebih ke arah relation oriented. Tapi kadang-kadang bagaimana kalau perempuan itu melihat suaminya ini kok tidak terpacu dengan sesuatu yang bersikap kepercayaan target oriented. Jadi dia melihat suaminya yang seharusnya lebih target oriented atau achievement oriented, dia tidak melakukan hal itu secara natural ya. Memang aja mungkin tidak setiap orang dalam foto ekstrim yang melakukan target itu kan? Tapi bisa aja kok orang ini tidak gitu. Bagaimana sikap dari sang wanitanya gitu, kira-kira sang istri gitu. Kita nanti akan melihat di bagian akhir ya bahwa kita pada akhirnya harus melihat kelemahan dan kekuatan dan kelemahan suami kita. Ya berarti memang ada hal-hal yang memang harus kita terima. Jadi kalau mungkin dia akan bisa lebih baik, tapi kan nggak mungkin yang tau-tau dari sini langsung kemudian naik begitu kan tidak mungkin. Sehingga pada akhirnya kita juga harus mengejas harapan kita. Jadi dalam hal itu memang kita itu tidak boleh juga mempunyai kayaknya ekspektasi yang sebenarnya tidak realistis ya. Karena itu kan sebelum menikah seharusnya kita mengenali kan. Itu tidak mungkin terjadi bahwa setelah menikah ada masalah. Kalau itu adalah bagian dari dirinya kan seharusnya sebelum menikah sudah kelihatan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tolong tanya, apakah pasangan kita adalah pasangan yang telah ditentukan oleh Tuhan? Kalau ternyata dalam kehidupan pernikahan itu masih dijumpai pertengkaran-pertengkaran, kenapa masih mengalami tantangan dan segala macam. Apakah itu suatu tanda gitu? Saya rasa ini pertanyaan sangat umum sekali. Kalau saya sih melihat bahwa Tuhan itu memberikan kita hikmat untuk kemudian memilih pasangan kita. Jadi dalam hal ini kita seharusnya yang melihat atau berhikmat menentukan apakah misalnya pasangan itu cocok atau tidak cocok. Saya melihat bahwa segala sesuatu tentu saja terjadi di dalam gedak Tuhan, walaupun ada yang mungkin sesuai dengan moral will-nya dalam arti itu benar-benar memang pasangan yang katakanlah memang berkenanlah, berkenan kepada Tuhan. Ada yang mungkin Tuhan izinkan dan biarkan karena kita yang ngotot padahal sudah tahu dari awal bahwa itu tidak cocok. Jadi dalam hal ini apakah tandanya adalah banyak kesulitan atau tidak? Kalau saya bilang enggak. Setiap pasangan pasti cukup banyak kesulitan. Itu kenalnya tema kita, nanti kita akan masuk, tema kita adalah pasangan yang saling menajamkan. Kalau pasangan kita itu seperti malaikat, kita itu enggak bakal bertunggu. Kita itu akan, jadi enggak pernah naik kelas. Sedangkan Tuhan itu kan mau memakai pasangan kita untuk membentuk kita. Tuhan memakai semuanya, tetap itu utama relasi. Karena itu pasangan, kalau saya percaya, pasangan yang Tuhan kendaki juga pasti banyak masalah. Justru itu topik yang kita bahas ya, besi saling menajamkan ya. Ya. Bersi saling menajamkan ya. Oke. Oke, Bu Ina, ini ada yang pertanya. Apakah ada nasihat-nasihat praktis yang sebagai suami istri Kristina bisa dilakukan ya untuk membina kehidupan yang harmonis dan memuliakan Tuhan? Nah, itu nanti bagian akhir ya. Ya, kalau gitu kita coba masuk ke bagian kedua dulu ya. Tapi sebelum masuk ke bagian kedua, saya ada sedikit umum yang akan saya sampaikan. Mungkin slide bisa di... Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, ada beberapa warta yang perlu diperhatikan ya bagi seorang-seorang sekalian yang sudah merasa terberkati melalui acara ini dan ingin berbagi dalam pengembangan acara ini juga kiranya bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tercantum. atau melalui transfer rekening BCA ya, dengan nomor yang tercantum. Oke, seperti biasa, kita setiap hari Rabu dari Gary Ngagel dan Gary Graffamili, kita akan mengadakan PA yang membahas tentang buku dari Herman Puffing, dan kali ini tema akan mengambil judul Pengundusan Ilahi yang akan dibawakan oleh Vigarus Gittowiczaksono. Ini akan dilaksanakan minggu depan ya, hari Rabu, pukul 7 malam juga. Ya, ini acara dari Gary di Pusat ya, untuk mengingatkan bahwa kalau Bapak-Ibu sekalian mempunyai anak yang masih kelas 4 sampai kelas 7, bisa sekiranya ikut dalam Bible Camp Nasional tahun 2021, dan kali ini masih diadakan secara online, membicara oleh pendeta Dr. Stephen Tong bersama dengan rekan-rekan ya. Ini akan diadakan 21 sampai 24 Juni, jadi sudah kira-kira about 2 weeks ya dari sekarang ya. Oke, tidak dipungut biaya, tapi diharapkan bisa mendaftar. Dan untuk yang teenager, bisa sekiranya ikut juga dalam National Reform Evangelical Teen Convention, juga oleh pendeta Dr. Stephen Tong, itu akan diadakan seminggu, sudah itu ya, kira-kira 28 Juni sampai 1 Juli ya. Sekali lagi ini juga gratis, tapi diharapkan juga sudah sekalian bisa mendaftar. Oke, dan untuk Shalom in Marriage, untuk yang berikutnya akan menyusul pengumumannya, nanti bisa diperhatikan. Oke, selanjutnya kita akan langsung ya masuk ke sesi kedua. Oke, Luwina, silakan. Oke, sekarang kita akan melihat konflik umum ya, karena perbedaan laki-laki dan perempuan. Tadi kita sudah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena itu sebenarnya, saudara-saudara ya, kita sebagai perempuan jangan berpikir bahwa kita sudah tahu laki-laki, begitu pun yang laki-laki jangan berpikir sudah tahu perempuan. Karena memang kita adalah dua orang dengan natur yang berbeda. Karena itu kan misalnya beberapa tahun, sudah cukup lama sih ya, waktu itu ada buku yang mengenai Men Are From Mars, misalnya Women Are From Venus, dan itu mau menunjukkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang banyak sekali, seperti buku-buku, bahkan buku-buku Kristen yang berbicara tentang laki-laki, dan yang berbicara tentang perempuan. Karena itu cobalah mengerti bahwa kita itu memang berbeda. Nah, konflik umum yang sering terjadi, misalnya keluhan laki-laki, istri selalu berusaha mengubah mereka. Dan ini bisa ya, kita lihat, saya rasa kebanyakan kita istri harus mengangguk dan setuju, bahwa ya, kita mengatur cara pasangan kita berpakaian, kita mengatur makan mereka, dan sebagainya kan. Jadi, kita itu memang selalu berusaha untuk mengubah mereka. In a sense juga memang, ini juga adalah bagian dari kita sebagai penolong dong. Betul nggak ya? Penolong supaya kemudian menolong mereka untuk menjadi lebih baik, berpakaian dengan lebih baik, hidup dengan lebih sehat, dan sebagainya. Tapi itu kemudian menjadi keluhan laki-laki. Istri selalu berusaha mengubah mereka. Jadi, dalam hal ini mungkin kita sebagai istri itu juga perlu, apa mungkin lebih berhati-hati, juga memikirkan tentang keluhan suami, tapi laki-laki juga seharusnya mengerti ya, istri itu diberikan sebagai penolong. Penolong tentu saja mengharapkan menolong kita menjadi lebih baik. Sedangkan keluhan perempuan, suami tidak mendengar perkataan mereka. Aduh, saya sih ngerasain banget deh. Kalau saya itu bicara dengan suami ya, dan tau-tau, bro, kok kamu nggak ingat apa yang aku katakan, dan ternyata dia memang entah lupa atau memang dari awal tidak mendengar. Jadi memang itu adalah sesuatu yang sangat terjadi, suami itu tidak pernah mendengarkan mereka. Suami itu mungkin kalau sudah bosen istri banyak cerewet ya, jadi ketika istri bicara itu langsung telinganya otomatis menutup kali ya, jadi sehingga apa yang dikatakan istri itu tidak didengarnya. Kemudian dikatakan perempuan sebenarnya ketika menceritakan kepada suami apa yang menjadi masalah, sebenarnya lebih menghendaki empati bahwa suami mendengarkan, suami merasakan apa yang dia rasakan, sedangkan laki-laki biasanya memberikan solusi. Sehingga akhirnya apa yang diberikan suami itu sebenarnya bukan apa yang diinginkan oleh istri, misalnya, sehingga itu kemudian terjadi konflik. Nah kemudian next, nah ini kita melihat bahwa saudara ternyata ya, dikatakan bahwa perempuan itu lebih bisa multitasking. Dan memang mungkin ini cocok dengan apa yang Tuhan berikan kepada perempuan sebagai penolong ya, karena itu coba kita bayangkan ya, perempuan apalagi zaman sekarang yang kerja, nanti pulang harus masak, harus ngurus anak dan sebagainya, atau bahkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu adalah ibu yang paling sibuk loh, sering sekali kita berpikir kita orang yang kerja di kantoran itu lebih sibuk. Tidak, ibu rumah tangga itu banyak sekali urusannya. Harus jaga anak, harus bersihin rumah, harus masak ya, jadi mungkin melakukan banyak hal dalam waktu yang sama. Karena itu perempuan memang biasanya lebih bisa multitasking. Karena itu kenapa misalnya ya, kalau punya bayi, suami istri tidur, dalam tidur pun yang lebih mendengarkan suara bayi menangis siapa? Biasanya ibu atau bapak? Biasanya si ibu. Jadi telinganya itu juga mungkin lebih tajam ya, tidak hanya konsentrasi tidur misalnya. Sedangkan laki-laki biasanya berfokus pada satu hal dan tidak mau diganggu. Jadi kalau udah tidur, tidur tuh. Suara seperti apapun, anak nangis apa, kemudian dia tidak mendengar. Nah, dalam hal ini, ini bisa kemudian menjadi masalah, yaitu apa? Karena kita perempuan biasanya multitasking, tidak sadar kalau suami itu misalnya biasanya kalau berfokus itu hanya pada satu hal. Apalagi kalau dia berfokus pada kesukaannya. Kalau misalnya baca berita, atau lagi nonton spot, atau apa ya. Ketika si istri berteriak memanggil, tidak dengar. Dan istri sering sekali berpikir bahwa suami dengan sengaja tidak mau mendengar. Jadi sering sekali ya, kita itu kalau memanggil suami mungkin panggilan pertama masih oke. Panggilan kedua, ketiga, keempat, suara udah melengking tuh. Dan suami ketika kita sudah melengking, sudah baru kemudian mendengar, dan sering sekali suami kemudian berpikir, istriku kok sekarang galaknya luar biasa kalau memanggil aku suaranya menjerit dan melengking ya. Padahal itu karena istri sudah begitu kesalnya. Karena itu diberikan nasihat misalnya. Kalau kita tahu ya, laki-laki itu memang kalau sudah konsentrasi itu tidak mendengar, daripada kita memanggil manggil terus dan menimbulkan kemarahan, kita datang menepuk undaknya misalnya. Karena itu ketika kita mengerti perbedaan laki-laki dan perempuan seperti itu, ini akan membuat kita lebih tidak take it personally. Lebih kayaknya tidak sakit hati ketika itu terjadi pada kita. Kemudian juga kita melihat bahwa suami menganggap sudah menjadi suami yang baik ketika dapat menyediakan kebutuhan rumah tangga, terutama secara finansial. Nah, istri tentu menganggap bahwa itu adalah hal yang penting, tapi suami-suami bagi istri itu belum cukup. Penting, tapi belum cukup. Istri mengedaki kalau misalnya anak sakit, suami juga ikut dong, kemudian memikirkan atau membawa ke dokter, ketika istri juga sedih, suami juga menaruh perhatian dan sebagainya. Karena itu kesulitan-kesulitan karena perbedaan-perbedaan ini, maksudnya kesulitan-kesulitan bisa timbul karena perbedaan-perbedaan ini. Next, kita melihat mengapa Tuhan izinkan pernikahan yang penuh kesulitan. Tadi sudah ada pertanyaan dan saya mau mengatakan tidak mungkin, sebenarnya tidak ada pernikahan yang cukup banyak kesulitannya. Memang ada yang terlalu menyulitkan, tetapi secara umum semua pernikahan itu pasti sulit. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan hukuman. Jadi tidak mungkin bahwa pernikahan itu tidak menyulitkan. Tapi juga Tuhan itu juga memang mau memakai manusia untuk saling menajamkan. Ini yang menjadi tema kita sebenarnya. Amsal 27 ayat 17, di mana dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, memang relasi adalah apa yang terutama Tuhan pakai untuk membentuk kita. Dan memang kenyataannya kita harus mengakui, kita itu bertumbuh. Walaupun memang kadang-kadang bisa menjadi negatif, tetapi secara umum kita bertumbuh secara positif karena relasi, dan terutama tentu saja relasi-relasi yang cukup sulit. Membuat kita harus bersabar, membuat kita kemudian harus lebih pengertian, dan sebagainya. Nah, karena itu kita melihat memang next relasi antar manusia adalah alat yang paling ampuh, yang ampuh untuk mengasah dan membentuk manusia. Saudara-saudara, Roma 8, ayat 28 dan 29, saya yakin kita semua tahu Roma 8, ayat 28, tapi sering sekali kita itu lupa ayat 29. Kan itu saya bacakan Roma 8, ayat 28, dan kemudian ayat 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti semuanya itu adalah untuk kebaikan. Masalah-masalah yang timbul di dalam rumah tangga kita, ketidakcocokan, itu semuanya adalah untuk kebaikan. Dan kebaikan itu adalah apa? Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan Tuhan di dalam semua kesulitan itu adalah mengasah kita untuk menjadi semakin serupa dengan anaknya. Dan cara Tuhan melakukan itu terutama di dalam semua relasi. Dan kita tahu bahwa relasi suami-istri adalah relasi yang paling dekat, relasi yang paling intim dari semua relasi antar manusia, kan itu pasangan adalah besi yang paling tajam yang Tuhan pakai. Kan itu saudara-saudara kita perlu, kita kemudian perlu memikirkan kenapa Tuhan memberikan aku suami yang seperti itu? Kenapa Tuhan memberikan aku istri yang seperti itu? Tidak peduli apakah kita sebenarnya kurang berkhidmat di dalam memilih. Karena kita harus ingat, kesalahan kita pun terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam arti, dalam arti itu pun Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan baik Tuhan. Kesalahan kita pun bisa menjadi tujuan baik Tuhan. Karena itu kita harus melihat bahwa pasangan kita adalah besi yang paling tajam yang Tuhan pakai. Jadi di dalam setiap bentrokan yang sebenarnya terjadi antara kita, kita perlu bertanya apalagi, saya yakin ya. Suami-istri itu biasanya bertengkarnya itu sebenarnya banyak hal, itu adalah soal yang sepele dan soal yang sama. Bertahun-tahun soal yang sama bertengkarnya. Itu kan sebenarnya ketika itu sering terjadi berarti, sebenarnya Tuhan itu mau memberikan kita dan saya yakin dua-duanya pelajaran. Tapi karena saking kita itu sulit naik kelas, karena itu kenapa masalah yang ada itu bertahun-tahun. Dan itu bisa merupakan sebuah masalah yang sebenarnya sangat sepele. Saya dengan suami misalnya, masalah yang sekarang sudah mendingan, tetapi bisa tetap ada adalah masalah air. Saya tidak tahu kenapa suami saya itu sering suka mendengar kucuran air. Jadi di rumah kami, rumah lama, jadi masih memakai bak mandi. Jadi dia itu suka sekali membuka air. Dan walaupun sudah pakai pelampung, tetapi saking tahu nggak, saya nggak ngerti. Kalau misalnya pelampungnya sudah menyetopkan air, dia itu akan tekan pelampung itu supaya air itu tetap ngucur. Dan tiap kali akhirnya pelampung itu rusak. Jadi sekarang masih ada pelampung, tapi pelampung itu cuma kalau sudah sampai batas tertentu, masih tetap mengucurkan air sedikit, walaupun tidak sederas itu. Nah, sekarang masih tetap kebiasaan. Kalau misalnya dia sudah mau pergi, dia sudah siap-siap mau pergi, dia masih membuka keran, tapi saya bilang, kamu kan sudah mau pergi, ngapain tuh buka? Ya nanti matiin. Padahal kita semua kan adalah pelupa, dan suami saya orang yang sangat pelupa, sampai saya selalu mengatakan, tapi kan kemungkinan 70% itu kamu lupa, daripada nanti pergi berjam-jam, dan air itu mengucur terus, kenapa tidak dimatikan misalnya. Tapi itu adalah permasalahan yang sampai sekarang, sampai saudara tahu nggak, tapi ada bagusnya juga ya, Tuhan itu latih telinga saya, kalau dengar suara, waduh, langsung tuh pekah sekali. Karena itu misalnya, di STT ini ya, saya lewat, kan banyak toilet begitu, saya tuh langsung bisa dengar, oh ini ada suara mengucur tuh, sehingga saya biasanya periksa tuh, kalau ada misalnya, orang yang lupa mematikan keran misalnya. Ya itu adalah, kita bisa melihat bahwa itu adalah hal-hal yang sangat sederhana, yang ternyata bisa menjadi pertengkaran berpuluh-puluh tahun. Ya jadi kita melihat bahwa itu berarti Tuhan itu memang mau memakai kita, untuk supaya kita itu mungkin lebih sadar, lebih mau mengerti kebutuhan pasangan kita, dan sebagainya. Next. Karena itu, jangan heran jika ada sifat atau tindakan pasangan kita yang membuat kita harus menghela napa. Saya percaya setiap kita ya, kalau disuruh cerita tingkah daripada pasangan kita yang menjengkelkan, pasti kita bisa dengan cepat menceritakannya. Pasti ada tindakan pasangan kita yang benar-benar membuat kita kayaknya, aduh benar-benar harus menghela nafas. Nah sekali lagi saudara itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mau mengasah kita. Karena itu kita sering sekali melihat bahwa atau mendengar cerita, bahwa misalnya cara memencet odol saja itu bisa menjadi perkara. Ada pasangan yang istrinya itu misalnya begitu rapi, sehingga misalnya segala sesuatu itu harus ditaruh dengan sangat rapi misalnya. Jadi, pasti ada hal-hal yang pasangan kita yang memang mengherankan kita. Nah, next kita melihat bahwa karena kita hidup bersama, hal yang kecil yang tidak menjadi masalah jika pada orang lain, kemudian menjadi masalah besar dalam pernikahan. Ketika itu adalah teman kita yang melakukan, kita tidak mempermasalahkannya. Tapi karena kita hidup bersama, mau atau tidak mau itu menjadi masalah, dan apa yang tadinya opposite attracts, sekarang menjadi opposite attacks. Saudara kita itu sering sekali kemudian tertarik kepada yang berbeda dengan kita, mungkin terutama kalau itu adalah kelemahan kita, mungkin ya. Kita itu sudah kesal dengan kelemahan kita, sehingga kita sekarang suka dengan apa yang kemudian menjadi berbeda. Kita diam, kita senang dengan orang yang cerewet. Kalau misalnya kita kurang rapi, kita senang dengan pasangan yang lebih rapi, bahkan mungkin jauh lebih rapi. Tapi apa yang tadinya menjadi ketertarikan kita, ternyata setelah menikah menjadi masalah, saudara. Karena itu digambarkan semakin sebenarnya besar perbedaan, semakin itu menjadi masalah dalam pernikahan. Karena itu kenapa misalnya pernikahan antar suku misalnya, tentu saja itu boleh ya, di dalam Alkitab cuman diminta bahwa kita harus menikah dengan saudara seiman, antar suku tidak menjadi masalah, tapi dengan pernikahan antar suku pasti lebih banyak perbedaan, dan itu kemudian pasti bisa menjadi lebih banyak masalah. Contoh yang sering terjadi adalah kalau yang satu rapi, yang satu tidak rapi. Kira-kira yang stres yang mana? Saya rasa dua-duanya yang stres ya, yang rapi melihat yang tidak rapi, stresnya luar biasa, karena kemudian dia harus bekerja lebih keras untuk merapikan semuanya, tapi kan otomatis dia juga ngomel-ngomel, sehingga pasangannya juga kemudian stres kan, diomelin terus. Sehingga apa yang kemudian menjadi apa yang menarik kita, sekarang benar-benar menjadi sesuatu yang menjadi serangan kita. terhadap pasangan kita. Yang tadinya misalnya diam, senang dengan dia, pasangan dia yang banyak cerewet, tapi sekarang lama-lama aduh cerewet banget tuh pasanganku, sehingga kemudian malahan kita kesal dengan kecerewetan dari pasangan kita. Karena itu kita melihat bahwa tadinya kita senang, karena pasangan kita pinter, bisa memberikan nasihat yang baik sekarang, kesal kalau kita diberi nasihat misalnya. Sehingga kita harus hati-hati, karena itu yang kemudian terjadi. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Saudara, pertama-tama, mengerti bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, karena itu sekali lagi, bacalah buku-buku tentang yang perempuan membaca buku tentang laki-laki, dan yang laki-laki membaca buku tentang perempuan. Karena memang cara berpikir kita itu berbeda. Perempuan itu melihat segala sesuatunya dalam relasi. Laki-laki melihat segala sesuatu itu adalah demi targetnya. Karena itu coba kalau kita melihat mengenai perempuan misalnya. Perempuan kalau sudah tidak suka seseorang, walaupun mungkin kerjasama itu menguntungkan, dia tidak akan suka. Katakanlah tidak suka dengan orang itu, dan orang itu memberikan proposal bisnis. Si perempuan akan dengan berbicara no, bahkan tidak mau melihat proposal bisnisnya. I don't like him, atau I don't like her. Itu sudah, stop. Tapi laki-laki berbeda. Laki-laki suka-dah suka kita berbicara tentang bisnis. Lihat dong bisnisnya menguntungkan atau tidak. Karena itu memang kita harus melihat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Karena itu dalam hal itu saya setuju dengan Alkitab bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin. Karena perempuan kalau sudah tidak suka, maka nanti itu pasti kurang berhikmat di dalam dia memimpin. Saya sering sekali memberikan contoh bahwa di dalam kehidupan kita yang sangat jelas contohnya adalah Mega terhadap SBY. Karena itu Mega sudah sakit hati kepada SBY, karena itu selama SBY menjadi presiden 10 tahun, PDIP tidak mungkin, tidak mungkin akan mendukung. Karena itu kita melihat apa? Itulah perempuan. Kalau sudah tidak suka, kalau sudah tidak sakit hati, tidak peduli lagi yang lain, pokoknya tidak. Karena itu kita harus melihat laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, satu hal yang paling sering terjadi adalah kalau misalnya istri kita kesal, dan kita kemudian bertanya, sayang apa yang membuat kamu kesal? Apa salahku? Nah, biasanya istri senang atau jadi tambah kesal? Ternyata perempuan kalau ditanya begitu jadi tambah kesal. Karena itu laki-laki, suami-suami ayolah. Kalau istri kesal karena misalnya sesuatu yang kamu lakukan, jangan langsung bertanya, tapi mikirin dulu apa yang aku perbuat yang membuat dia kesal. Tapi nasihat untuk istri, kita harus laki-laki kan tahu bahwa, maksudnya kita perempuan harus tahu, laki-laki memang biasanya clueless. Kenapa dia bikin kita kesal? Jadi kalau dia bertanya daripada membuat kita kesal, ya lebih baik dikasih tahu lah. Sehingga cobalah kita mengerti bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, next. Saudara, karena kita hidup dengan pasangan kita, tidak mengherankan kalau kita pasti banyak menyakiti. Bahkan mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa pasangan kita mungkin adalah orang yang paling menyakiti kita di dunia ini. Paling sering setidak-tidaknya menyakiti kita. Namanya juga kita hidup bersama. Tapi jangan lupa, kita juga menjadi orang yang mungkin paling banyak sekali menyakiti dia. Dan kadang-kadang itu membuat kita sangat sakit hati. Emangnya siapa kamu? Sehingga kamu kok menyakiti aku sampai seperti itu. Orang lain tidak pernah menyakiti aku seperti itu. Masuk akal, saudara. Karena dia adalah orang yang sangat kita kasihi, bahkan harusnya orang yang paling kita kasihi dan kita hidup bersama dan kedua-duanya mempunyai kelemahan. Jadi kalau dia adalah orang yang paling banyak menyakiti kita, masuk akal. Karena itu pengampunan, mengampuni, forgiveness, harus menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengampuni dan bersedia diampuni. Tuhan Yesus mengatakan mengampuni 70 kali 7. Dan saya tahu bahwa itu bukan harafiah. Kadang-kadang kita memikirkan, wah, oh nggak mungkin deh sampai harus mengampuni 490 kali. Tapi saudara dalam pernikahan 490 kali itu tidak cukup. Sehari satu kali saja, setahun sudah 365, saudara. Ya nggak? Jadi kita melihat bahwa 490 kali itu nggak mungkin cukup dalam pernikahan. Kita harus selalu bersedia mengampuni. Karena itu, saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat penting. Ketika kita selalu sakit hati dan tidak mau mengampuni pasangan kita, pernikahan kita bisa menjadi seperti neraka. Kita harus mengampuni dan kita juga harus bersedia diampuni oleh pasangan kita. Nah, kemudian ada tips yang sangat baik ya. Pikirkan kebaikan dan bukan kelemahan pasangan kita ketika sedang bertengkar. Itu yang juga ada di dalam hidup agung. Jadi, kita biasanya kalau sedang bertengkar kan memikirkan kelemahan-kelemahan dia. Oh, memang dia seperti itu. Mikirin tuh, berapa kali dia sudah menyakiti aku seperti itu. Jadi, kalau tadinya cuma kesal sedikit, tambah kita pikirin, waduh, sekarang kemarahan kita menjadi memuncak. Kan itu pasangan suami istri bisa gara-gara masalah kecil, bertengkar tidak berbicara berapa hari. Dan itu kan jelas tidak sehat. Kan itu kita harus pikirkan kebaikan dan bukan kelemahan pasangan kita ketika sedang bertengkar. Aduh, dia berbuat begitu, tapi sebenarnya dia itu orangnya perhatian loh. Dia itu sabar loh. Dia itu sebenarnya ya, ini karena dia sedang kesal aja. Biasanya dia tidak seperti itu misalnya. Jadi, kita itu perlu pikirkan kebaikan dan bukan kelemahan pasangan kita. Pikirkan kenapa dulu kita mau menikah dengan dia. Pasti karena banyak sekali hal-hal yang positif atau setidak-tidaknya hal-hal yang sangat menyentuh kita, sehingga kita mau menikah dengan dia. Jadi, kalau sedang bertengkar, dan ini sebenarnya dalam relasi apa saja ya, saudara ya, jangan pikirkan kelemahan atau keburukan pasangan kita, tetapi pikirkan kebaikan dia. Dan itu setidak-tidaknya akan meredakan. Kalau sedikit atau banyak, kemarahan kita. Next, kita melihat. Namanya juga dua orang yang bertengkar ya, saudara-saudara, dua-duanya pasti salah. Jadi, jangan pernah berpikir cuman pasanganku yang salah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Namanya kita bertengkar berarti aku ada salahnya. Karena itu, sebenarnya lebih baik kita jangan memikirkan kesakitan yang dia timbulkan, karena saudara, kalau kita selalu memikirkan kesakitan yang pasangan kita timbulkan, apalagi kalau sehari bisa, berapa kali, aduh kita akan menjadi orang yang sangat menderita dan penuh kepahitan. Tetapi karena kita tahu kita juga adalah orang yang berdosa, dan kalau kita mau memikirkan demi pernikahan kita, dan ingat ya, jangan self-centered dan hanya memikirkan luka kita, pikirkan kesalahan dan kesakitan yang kita berikan pada pasangan kita, dan bukan sebaliknya. Kenapa sih aku tidak sabaran? Kenapa sih aku mengungkit lagi masalah itu? Padahal aku tahu setiap kali aku mengungkit masalah itu, dia akan sangat marah. Kenapa sih aku tidak berdiam diri saja, biarkan dulu dia beristirahat, nanti kalau dia sudah moodnya lebih baik, baru aku kemudian menceritakan tentang masalah ini misalnya. Lebih memikirkan kesalahan kita, sehingga kita berupaya menjadi suami, menjadi istri yang lebih baik, dan percayalah ya, ketika kita berubah, biasanya juga pasangan kita juga bisa menjadi lebih baik. Next, kita lihat, ingat bahwa tidak ada pencobaan yang melebih kekuatan kita. Kan itu apa yang terjadi di dalam rumah tangga, sering sekali sebenarnya biasa, tetapi kita butuh dipenuhi roh kudus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita sebenarnya semuanya punya roh kudus, tapi walaupun kita sudah punya roh kudus, belum tentu kita itu membiarkan roh kudus itu memenuhi kita. Karena itu kenapa Efesus 5 ayat 18 mengatakan seperti ini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sebenarnya Inggrisnya lebih kelihatan ya, be filled with the spirit, jadi kita dipenuhi oleh roh kudus. Nah, kenapa dikontraskan dengan anggur? Karena kalau kita mabuk, kita dikendalikan anggur, sedangkan kalau kita dipenuhi dengan roh, kita dikendalikan oleh roh kudus, kita bukan dikendalikan oleh diri kita, tapi kemudian kita dikendalikan oleh roh kudus. Dan ini merupakan perintah yang sering sekali harus kita lakukan, karena itu diberikan dalam present tense. Karena apa? Karena mungkin detik ini kita dipenuhi roh kudus, nanti sejam kemudian kita sudah lagi memegang kendali atas diri kita. Karena itu ketika kita kemudian sadar kita tidak lagi dipenuhi roh kudus, kita bukan dikendalikan roh kudus, kita harus kemudian berdoa lagi meminta Tuhan yang memenuhi kita. Nah, hasilnya semuanya sebenarnya adalah berkaitan dengan relasi. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam masmur, hidung puji-pujian dan danian rohani, itu mungkin berbicara dalam ibadah relasi kita dengan saudara seiman, di mana kita sekarang berbicara dengan saling menguatkan. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa kita kemudian relasi dengan diri, bahwa kita itu kemudian hidup dengan penuh ucapan syukur, nah yang terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita kemudian di dalam relasi dengan siapa saja, kita akan saling merendahkan diri. Para ahli setuju, ayat 21 menaungi tiga relasi yang kemudian merupakan relasi yang paling penting dalam kehidupan kita, suami istri, pasal 5 ayat 22 sampai 33, orang tua anak pasal 6 ayat 1 sampai 4, dan tuan hamba pasal 6 ayat 5 sampai 9. Intinya, kalau kita mau bisa berrelasi dengan baik, kita harus dikendalikan oleh roh kudus. Kita harus saling merendahkan diri, keegoan kita, kesel sentetan kita, itu yang selalu menjadi masalah. Dan juga masalah dalam pernikahan. Karena itu, saudara-saudara, kita harus saling merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri, memikirkan kebutuhan orang lain lebih daripada kebutuhan dirinya. Dan itu yang sebenarnya perlu kita lakukan. Dan karena kita percaya, kalaupun, ya saudara, seperti yang saya katakan, kalaupun kita menganggap kita salah pilih, itu tetap terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin melakukan kesalahan, berarti tetap ada rencana yang baik, yang Tuhan ingin kita lakukan. Ingat ya, tadi Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu adalah untuk kebaikan kita, termasuk hal-hal yang buruk, termasuk ketidakcocokan kita, itu tetap merupakan sesuatu yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang baik yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Karena itu kita perlu bergumul dengan Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarkan melalui pernikahan kita. Kenapa Tuhan memberikan aku orang yang egois seperti itu? Kenapa sih Tuhan memberikan aku orang yang cuek seperti itu, yang tidak pernah tahu, mau tahu perasaanku? Kenapa sih Tuhan memberikan aku istri yang cerewetnya minta ampun seperti ini, atau galaknya seperti ini, atau kok banyak hal yang tidak bisa dia lakukan, dan sebagainya. Ayolah, masing-masing kita harus bergumul dengan Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarkan melalui pernikahan kita. Karena ingat, pasangan kita adalah besi yang paling tajam, yang Tuhan akan pakai, untuk mengasah kita. Saya dan suami adalah orang yang sangat berbeda, suami saya ternyata sangat melankolis, saya itu orang yang sangat flagmatik, saudara bisa bayangkan, dan menurut saya yang menderita dia sih, karena kalau yang flagmatik ketemu dengan yang melankolis, waduh, yang melankolis itu yang lebih menderita. Jadi kalau saya pikir dalam pernikahan saya, suami kayaknya yang lebih menderita. Karena itu, sebenarnya, kenapa? Tetapi, saya bisa bayangkan, kalau saya tidak ketemu suami yang melankolis, saya bisa flagmatiknya dan acuh-acuhnya semakin menjadi-jadi. Saya itu terkenal sebagai orang yang benar-benar cuek. Sampai mahasiswa waktu itu, di meja makan, sampai ada, bu, si itu bilang, kok ibu cuek saja? Oh ya, sampai saya, ya sorry. Dan dia bilang, iya ibu, memang ibu terkenal dengan cuek. Bayangkan tuh, sudah punya suami yang seperti itu saja, saya masih secuek ini. Saya bayangkan tuh, kalau tidak punya suami yang seperti itu, cueknya saya itu lebih parah lagi. Jadi memang kita melihat bahwa, Tuhan itu memberikan kita pasangan yang berbeda, supaya apa? Supaya kita itu bisa diasah menjadi lebih baik. Memang, tidak mungkin saya yang flagmatik, toko melankolis. Tidak mungkin. Tapi kan, flagmatik yang cuek banget, dengan flagmatik yang misalnya, mendingan cueknya kan, itu sudah merupakan, sebuah peningkatan lah. Jadi kita melihat bahwa, kita perlu sebenarnya, belajar apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada kita. Nah, saya mau mengakhiri dengan apa yang saya ambil dari, tulisan John Ng. Bagaimana kita itu kemudian, mengatur perbedaan kita? Pertama, acknowledge. Realize constantly that we are different. Pertama, kita harus selalu menyadari kita berbeda. Jangan berpikir pasangan kita berpikir seperti kita. Karena kita berbeda. Dan kesalahan sering sekali kita berpikir, dia berpikir seperti kita. Jadi kita harus mengakui bahwa kita berbeda. Kemudian accept. Recognize dan bahwa kita, setiap kita mempunyai kekuatan-kekuatan, tetapi juga kelemahan-kelemahan. Dan memang ada hal-hal yang sudah kelemahan tidak, kita mau ubah pun mungkin makan waktu 20 tahun, saudara-saudara sabar nggak? Kalau tidak, selama ini berarti kita itu perlu penerima, bahwa memang itu adalah kelemahannya. Kita mau terus menerus sakit hati, akhirnya nanti kita stroke sendiri. Karena itu kita harus belajar menerima. Kelemahan-kelemahan yang ada pada pasangan kita, kita harus belajar menerima. Kemudian akomodasi, accommodate. Yaitu kita adjust perbedaan kita, dan sebenarnya pengharapan kita itu kita adjust. Jadi pengharapan yang tadi mungkin sebelum menikah setinggi itu, ya sekarang kita turuninlah. Karena apa? Karena akan menjadi sangat stressful untuk pasangan kita, dan kita sendiri kalau kita tetap misalnya mengharapkan dia seperti itu. Karena itu kita harus benar-benar melihat perbedaan kita, dan kita harus mengakomodasi. Nah ini ada cerita yang real ya, di mana ada seorang profesor, dia menceritakan bahwa istrinya itu memang mempunyai kelemahan yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi kemungkinan memang itu bisa terjadi, yaitu kalau sudah membuka laci, tidak pernah ditutup, saudara. Jadi kalau membuka laci, tidak pernah ditutup. Nah selalu ketika dia pulang kerja dan melihat itu, selalu dia itu kesal. Bisa itu menjadi pertengkaran-pertengkaran. Sampai mereka punya anak, dan ketika anaknya itu mulai berjalan dia, suatu waktu anaknya itu kepentok, laci yang tidak ditutup istrinya sampai berdarah, dan istrinya sampai menangis, dan dia berpikir sekali ini istrinya akan berubah. Betul, istrinya berubah, tapi cuma berapa minggu. Sesudah itu balik lagi seperti itu, dan akhirnya dia menyadari, istrinya tidak mungkin berubah. Orang anak sampai berdarah saja tetap akhirnya tidak berubah. Jadi sekarang dia yang harus mengakomodasi, dia yang harus adjust ekspektasi dia. Dia mengatakan sampai ketika dia memberikan seminar itu, istrinya tetap tidak berubah. Tapi sekarang, ketika dia pulang ke rumah dan melihat laci yang terbuka, dia akan memasukkan, membereskan laci-laci itu, sekarang sudah tidak lagi marah. Tidak lagi dengan kemarahan. Jadi kita harus mengakomodasi dan mengejas harapan kita. Kemudian appreciate, kita harus compliment each other, kita harus memuji each other, dan ada yang kontribusi yang dilakukan. Nah, kebiasaan kita orang Asia, kita itu selalu cuma mengatakan, yang mengkritik apa yang negatif, tidak pernah memberikan compliment tentang apa yang positif, apalagi kepada pasangan kita. Karena itu kita harus belajar. Belajar ketika pasangan kita melakukan sesuatu yang baik. Oh, kita mengatakan, ya thank you loh ya, aku benar-benar appreciate loh kamu melakukan itu. Kita jarang sekali. Padahal kepada orang lain kita lakukan loh ya. Ya enggak? Ya, kepada orang lain melakukan sedikit saja, memberikan, kita menunjukkan appreciation yang bagaimana. Tetapi, coba berapa sering suami, ayo memuji masakan istri, atau berterima kasih untuk masakan kesukaan kita yang dimasak oleh istri misalnya. Ayolah kita belajar untuk memuji, dan yang terakhir adalah plot ya, bertepuk tangan, yaitu kita bersama-sama berbagi di dalam sukses, tetapi juga di dalam kegagalan. Saudara, kegagalan pasangan kita itu adalah kegagalan kita. Kita sekarang menjadi satu. Sehingga kalau kesuksesan kita rayakan bersama, kalau gagal kita juga menangis bersama. Jangan hanya mau mengkritik, 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 seakan-akan kita merupakan bagian yang berbeda. Kegagalan dia adalah kegagalan kita, karena kita adalah suami istri. Karena itu kita seharusnya berbagi, baik di dalam sukses maupun di dalam kegagalan bersama. Oke, sekian. Jadi apakah kita akan memasuki sesi kedua untuk ketanyaannya? Ya, terima kasih, Bu Ina. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Begitu banyak pertanyaan yang masuk pada malam hari, mungkin kita tidak bisa menjawab masing-masing terlalu banyak. Mungkin saya rangkum beberapa saja. Kita lihat satu persatu yang mungkin paling relevan. Ini, ada satu pertanyaan begini, Bu Ina. Bagaimana menghadapi suami yang temperamental, yang tidak mau mendengar pendapat istrinya? Mungkin ini hal yang cukup common dalam kehidupan suami istri. Yang istri selalu ngomong, suami tidak menginginkan dia. Jadi itu adalah keluhan semua istri kayaknya, suami. Cari orang yang bisa didengar dia. Jadi kalau memang dia tidak bisa mendengarkan kita, coba cari orang yang mungkin mempunyai relasi yang cukup baik dengan dia, yang dia hormati, yang kemudian bisa mendengarkan. Kalau tidak, memang berusaha. Dan itu adalah hal yang common. Suami sering sekali memang tidak mendengarkan apa yang dikatakan di istri. Kan saya bilang, suami saya juga suka begitu. Jadi dalam hal itu. Dan kita jadi harus memakai cara yang berbeda. Dan ini cenderung temperamental mungkin yang ditekankan. Yang ditekankan marah-marah ya. Dalam hal itu memang, tapi kadang-kadang ya saudara ya, temperamental itu juga bisa karena ada sesuatu yang tidak benar secara fisik. Jadi pertama-tama juga, misalnya kalau dulu sebenarnya tidak begitu, salah satu yang bisa terjadi adalah kalau darah tinggi ya. Itu benar-benar orang itu bisa menjadi sangat temperamental. Kalau tidak ya, kita mungkin juga counseling. Ya minta dia counseling supaya kemudian bisa bagaimana mengontrol kemarahannya. Jadi belajar untuk meminta dia mengontrol kemarahannya. Tapi juga sebenarnya ketika kita mendapatkan pasangan yang temperamental, respon kita sangat menentukan. Orang kalau temperamental, kita ketika dia marah, kita menyaut. Wah, itu langsung ledak. Nah, kita berarti kita itu di asa Tuhan untuk menjadi sabar. Jadi kita yang harus belajar untuk benar-benar bersabar. Jadi ketika walaupun kita merasa disalahin, kita merasa seperti itu tidak adil, dan sebagainya, kita berusaha menjadi lebih sabar. Dan biasanya itu adalah cara yang harus kita lakukan, menjadi sabar. Mungkin yang dinamakan purgatory tadi ya, Bu Ina ya? Iya. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya, ini mungkin juga ada, masih dalam similar tone ya. Bagaimana cara mengutarakan kekesalangan yang baik? Kadang-kadang ditanggapi negatif, kadang-kadang ditanggapi sangat-sangat negatif. Jadi mungkin keluan dari mungkin suami atau istri yang memberikan kekesalangan, tapi selalu dari pihak yang satunya selalu ditanggapi dengan negatif. Atau bahkan tidak menerima lah. Itu bagaimana itu secara praktis penanganannya. Ketika keadaan meredah, kita bertanya pada pasangan kita, komunikasi adalah kunci sebenarnya ya. Kenapa kalau aku mengatakannya, kamu menanggapinya secara negatif? Kemungkinan juga cara kita mengatakan ya, komunikasi yang baik, jangan membuat pasangan kita langsung defensif. Karena itu diajarkan misalnya ya, ketika berbicara dengan pasangan, jangan, kamu memang begitu-begitu. Jadi selalu kamu, kamu, kamu. Jadi begitu dia dengar langsung defensif. Jadi, yang bisa kita katakan adalah, kita lebih mengutarakan bagaimana kita merasakan ketika dia bertinggal. Ketika kamu melakukan itu, misalnya, aku merasa tidak dihargai. Ketika ini terjadi, aku merasa seperti itu. Jadi kita itu lebih mengungkapkan perasaan kita, bukan kamu kok tidak bertanggung jawab, kamu kok begitu-begitu-begitu. Jadi mungkin cara berkomunikasi yang harus kita perbaiki. Coba perhatikan cara berkomunikasi kita. Kalau ternyata kita sebenarnya sudah melakukan cara komunikasi yang baik, ya mungkin, ayo bertanyalah kepada dia. Kenapa kalau aku mengatakan seperti itu, kamu selalu itunya secara negatif? Jadi ya, harus terbuka. Tapi yang kadang-kadang ditakutkan juga, kalau keadaannya semakin memburukkan, dan salah satu dari pasangannya melakukan salent treatment, itu yang lebih bahaya lagi, karena kita tidak bisa mendengarkan satu input apapun dari pasangan kita. Dan itu jadi suatu hal yang semakin buruk, saya rasa, kalau ada salent treatment dan semacam itu. Ya, karena itu kenapa misalnya kalau keadaan semakin lama semakin memburuk, ada baiknya kita mencoba mencari kaunseling. Orang ketiga yang mau bisa membantu, ya? Betul. Oke, baik. Bu Ina, ini ada pertanyaan lagi yang tadi suami, apa istri harus tunduk di bawah suami sebagai penolong. Bagaimana kalau ada sikap istri yang ingin berkuasa dalam tanda petik terhadap suami, mungkin menyalai kodratnya atau gimana itu, gimana? Kan itu hukuman Tuhan, memang semua istri hampir semua itu. Yang birahi tadi itu kan ya, minta saya untuk menguasai suaminya. Yang memang harus kita selesaikan, Bu. Jadi jangan heran kalau istri mau begitu, orang itu adalah hukuman Tuhan, jadi itu terjadi hampir di dalam setiap rumah tangga. Coba perhatikan orang tua kita, ya enggak? Dan ini adalah sesuatu yang umum ya, coba ketika saya kecil ya, saya tahu tuh ya, kalau mama mengatakan tidak boleh, dan papa mengatakan boleh, biasanya akhirnya boleh apa enggak boleh? Biasanya apa yang dikatakan mama itu yang berlaku. Hampir di dalam semua rumah tangga seperti itu. Mungkin karena memang biasanya suami itu lebih mengalah dalam arti tidak mau ribut. Karena itu memang biasanya, yang memegang peranan lebih besar itu biasanya ibu, daripada ayah di dalam sebuah rumah tangga ya, terhadap anak-anaknya. Karena itu memang ini adalah masalah umum, dan itu yang kemudian kita harus berdua membicarakannya. Kamu sadar enggak kalau begitu, kamu kan sebenarnya jadi memaksakan gedak kamu, kamu mau bukannya sebagai penolong misalnya, tetapi sebagai kepala keluarga. Dan dalam hal ini istri harus menyadari, tapi memang pada suami-suami, saya harus mengakui itu adalah hal yang sulit. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk kami istri untuk lakukan. Jadi memang itu mungkin akan menjadi PR kita seumur hidup. Oke, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan yang juga menarik. Bagaimana kita meyakinkan orang yang terlibat dalam toksik relasional ya, abusif, untuk tidak saling menikahi satu dengan yang lain? Mungkin dia melihat temannya atau siapa yang dalam relasionalnya begitu abusif, bagaimana kondisi, bagaimana kita harus mencegah atau menasihati dia? Walaupun pasti susah kalau orang sudah jatuh dalam terlambat begitu. Kalau saya bilang, kita mungkin mencoba berbagai cara kali ya, walaupun saya tidak yakin akan berhasil. Karena memang orang kalau sudah memang sedang dalam relasi begitu, apapun yang kita katakan, dia akan berpikir bahwa kita tidak tahu apa yang kita katakan. Dia akan berpikir bahwa dia lebih tahu. Sehingga memang itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah banyak berdoa supaya Tuhan kemudian benar-benar membukakan matanya. Atau memakai banyak orang untuk mengatakannya. Tapi memang itu adalah hal yang sangat sulit. Iya, kepekaan melihat itu juga ya. Oke, Bu Ina. Ini mungkin juga similar, bagaimana kalau sebagai seorang sebelum menikah, mereka bisa benar-benar mengetahui bahwa pasangan ini adalah pasangan yang baik dan ini merupakan kehendak Tuhan. Apakah dengan melihat mereka pelayanan di gereja saja kita bisa garanti? Pasti tidak bisa kan? Tapi secara... Tuhan itu memberikan kita hikmat untuk kita membuka mata. Karena itu kenapa waktu pacaran adalah waktu yang paling baik untuk kita banyak cerita, bertanya, dia menceritakan inspirasinya, dia menceritakan mungkin prinsip-prinsip hidupnya, apa yang sudah dilakukannya, kita juga, jadi kita sudah saling mengenal. Saudara adalah sangat baik kalau kita melihat dengan teman-temannya, melihat bagaimana dia memperlakukan orang-orang sekitarnya. Dan kalau kita juga berteman dengan teman-temannya, dan coba kita juga mendengarkan atau bertanya kepada mereka. Jadi kita coba mendapatkan dari berbagai sumber, supaya kita itu bisa mendapatkan gambaran yang lebih benar tentang pasangan kita. Dan kemudian kita lihat, apakah kita sebenarnya cocok apa enggak? Tuhan cuma memberikan satu syarat, seiman. Berarti kalau bukan orang percaya, jangan dipikirkan, tidak boleh dipikirkan. Tapi kalau itu adalah orang percaya, Tuhan meminta kita dengan hikmat untuk melihat apakah kita memang bisa cocok atau tidak. Tapi sekali lagi, jangan berpikir bahwa kalaupun kita cocok, nanti tidak ada masalah dalam pernikahan. Namanya dua orang dengan yang lemah dan banyak luka dan kelemahan itu menjadi satu, pasti banyak masalah. Oke, Bu Ina. Selanjutnya, jika belum menikah, tapi menghadapi pasangan yang temperamen, apakah status penolong sebagai wanita juga berlaku? Atau hanya berlaku ketika sudah menikah saja? Dalam hal itu kan sebenarnya ketika kita nanti akan menjadi penolong, berarti kan kita juga seharusnya ketika waktu pacaran sudah melihat, apakah kita bisa dalam arti menolong dia nantinya? Ya enggak, sehingga itu seharusnya sudah menjadi ajang latihan barangkali. Dan kita bisa melihat apakah nanti ke depannya memang kita bisa kemudian menjadi penolong bagi dia. Kalau ternyata memang kita tidak bisa, ya mungkin ini akan menjadi tanda bahwa kita bukan penolong yang baik untuk dia dan kita tidak cocok misalnya. Oke, untuk selanjutnya, sebagai laki-laki, bila saat berpacaran mengetahui kelemahan pasangannya dan sulit menerimanya, apakah hal ini bukan menunjukkan ketidakdewasaan dari seorang laki-laki? Dalam hal itu kan sebenarnya kita harus mengerti bahwa kita itu nanti akan menikah seumur hidup ya. Kalau sekarang waktu pacaran saja sudah sulit untuk menerimanya, apalagi nanti sudah menikah. Karena memang kita harus mengakui dong keterbatasan kita. It's the real eye gitu misalnya. Jadi apakah itu memang karena ketidakdewasaannya, ketidakdewasaannya, tapi itu adalah ketidakdewasaan. Sehingga kita kemudian harus melihat, kalau memang kita sudah tidak bisa menerima, apalagi nanti sudah menikah, kalau saya bilang perlu benar-benar memikirkan apakah mau melanjutkan relasi tersebut. Apakah itu karena sekali lagi ketidakdewasaan kita atau apa, tapi it's real. Mereti nggak ya? Jadi kita kan tidak mungkin bisa mendadak menjadi dewasa. Karena itu adalah problem yang real, dan dalam hal itu harus kita pikirkan secara serius. Oke, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan yang menarik ya, mungkin dari hamba Tuhan atau apa. Bu, apakah mungkin seorang hamba Tuhan menikahi seorang yang berkarir? Rasanya nggak ada batasan juga ya? Kelihatannya sih tidak menjadi masalah ya. Dan terutama juga sepertinya gereja kali ya, bagaimana tentang gerejanya. Ada gereja yang memang mungkin mengharapkan bahwa istri hamba Tuhan membantu suaminya dan karena itu tidak berkarir. Tetapi ada gereja yang tidak, dan Alkitab tidak pernah mungkin memberikan spesifikasi seperti itu. Sehingga menurut saya ya tidak menjadi masalah. Misalnya hamba Tuhan istrinya dokter misalnya. Saya rasa ya menjadi masalah sih ya. Ini ada pertanyaan lagi dari kejadian 224 ya, yang tadi artinya adalah prioritas hubungan dengan orang tua menjadi lebih rendah daripada hubungan dengan istrinya. Karena dikatakan istrinya kan lebih, hubungan sama istri lebih tinggi. Tapi apakah juga artinya secara literal laki-laki harus meninggalkan rumah orang tuanya? Iya, kalau saya bilang iya. Karena ketika menikah tidak meninggalkan orang tuanya, yang menjadi kepala keluarga adalah ayahnya. Tapi apakah itu berarti nanti orang tua kita, sudah tua kita tidak boleh merawat? Tidak. Tinggalkan dulu. Kenapa perlu ditinggalkan? Supaya si ayah belajar untuk melihat anaknya bukan hanya sebagai anak, tetapi juga sebagai kepala keluarga. Dan itu sulit terjadi kalau anak tidak pernah meninggalkan rumah. Tapi kalau anak sudah meninggalkan rumah, katakanlah 10 tahun, si ayah sudah belajar melihat anaknya sebagai kepala keluarga, walaupun juga sebagai anak. Dan sekarang kalau si ayah sudah tua, mereka mau kembali bersama-sama, hidup mau di rumah orang tua atau di rumah anak, sudah tidak menjadi masalah. Karena memang tugas anak adalah merawat orang tua, kalau orang tuanya sudah tua. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, yang menjadi kepala keluarga malah si anak, bukan si ayah lagi. Karena ayahnya kan sudah tua. Jadi betul, pergi dulu. Sebelah dari papa, tapi jangan satu rumah. Karena satu rumah berarti kepala keluarga adalah si ayah, si keluarga muda ini tidak bisa menjadi keluarga yang independen dan menimbulkan lebih banyak masalah. Bayangkan kan, suami istri aja sudah banyak masalah, ini tambah masalah lagi. Karena itu kenapa Tuhan memerintahkan seharusnya memang meninggalkan. Ini pertanyaan yang praktikal juga, bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan rohani, kerohanian kita dan semangat melayani di dalam relasi keluarga kita? Kerohanian bagaimana menumbuhkan itu adalah hal yang sangat... Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah banyak melakukan misalnya doa bersama, mendiskusikan, dan misalnya ketika ada peristiwa-peristiwa, selalu mengkaitkannya kepada Tuhan, karena kan selalu terjadi. Sehingga Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan saya rasa itu adalah cara yang natural untuk memperkenalkan di dalam perohanian. Jangan pisahkan seakan-akan kehidupan Tuhan itu cuma campur tangan kalau di gereja. Tetapi melihat bahwa seluruh bagian kehidupan kita adalah mengenai iman. Sehingga semua masalah kita bawa dalam doa, kita bisa sharing mengenai misalnya pertolongan Tuhan dan sebagainya. Oke, baik. Ini adalah satu pertanyaan juga yang saya rasa menarik. Tadi kan dibilang kalau pasangan itu saling menajamkan satu dengan yang lain. Tapi apakah proses penajaman satu dengan yang lain ini juga berlaku untuk hubungan antara orang tua dan anak? Apakah anak juga ditajam oleh orang tua, orang tua tidak ditajam oleh anak? Tentu saja. Semua relasi sebenarnya. Semua relasi. Tapi karena suami istri yang paling intim, karena itu saya mengatakan ini pasangan adalah besi yang paling tajam. Dan saudara ya, Ayub misalnya ya, istrinya kan dipakai iblis tuh, supaya Ayub mengutuk siapa tuh, menukul Allah kan. Karena memang pasangan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, karena itu pasangan kita juga bisa menjadi senjata yang sangat ampuh oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Karena itu memang kita harus hati-hati. Jadi tetap berlaku ya untuk orang tua, anak saling menajamkan itu ya? Iya, berlaku. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bumina. Kalau kita mengejas harapan kita terhadap pasangan, seperti istri tidak menutup laci atau apa, apa berarti kita juga tidak boleh membanding diri kita dengan perubahan-perubahan yang terlalu besar juga? Nah, kita harus realistis dong. Jadi setiap orangnya bisa berbeda-beda. Ada mungkin pasangan kita yang bisa berubah dengan cepat dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah kita itu harus mengejas ekspektasi kita itu menjadi sesuatu yang realistis. Jangan yang tidak realistis. Kalau memang pasangan kita itu misalnya tidak mampu melakukan itu, ya jangan kita mengharapkan dia melakukannya dengan misalnya luar biasa. Katakanlah misalnya kemampuan untuk menghasilkan uang. Katakanlah. Ya, istri kan berharap dong suami bisa menghasilkan. Tapi kalau ternyata memang dia sudah bekerja dengan rajin, dia sudah itu tetap tidak bisa menghasilkan misalnya. Seperti yang kita harapkan, kan kita harus adjust dong ekspektasi kita. Dalam hal itu mungkin kita yang harus berupaya membantu supaya keuangan keluarga kita bisa mencukupi misalnya. Jadi ya memang harus melihat kenyataan. Terima kasih Bu Ina untuk pembahasannya yang begitu mendalam, begitu menarik dan relevant bagi kehidupan pernikahan.